Hai bersama biji channel di kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial bagaimana supaya solder kita yang hanya 40 Watt ini solder saya 40 Watt elemennya biasa tentunya tidak bisa untuk menyelder sebuah besi akan saya coba dulu untuk sebuah perbandingan sebelum saya modifikasi supaya bisa menyelder besi ini kita coba untuk menyelder rumah-rumah dipasangin ini ini masih kondisi solder biasa tentunya sangat susah sekali tidak bisa lengket untuk timah meleleh sebenarnya tapi tidak mau berkumpul sebenarnya meleleh tapi tidak bisa lengket ini sampai kita menghabiskan timah pun untuk timahnya tidak bisa menempel di besi misalnya menempel ya ini menempel ini ini hanya seperti menempel saja karena tidak kencang ya ya terlepas dengan sentuhan sedikit kuku saja dia langsung lepas selanjutnya bagaimana caranya bi supaya bisa menyelder besi tanpa merubah kondisi untuk solder biasa sendiri ya tadi ini kita biarkan seperti ini saja hanya kita mempersiapkan sebuah alat yaitu sebuah dioda ini dioda Brit yang disana sudah terterang ada positif negatif ini positif ini AC AC dan negatifnya bahan lainnya perawatan lainnya yang perlu kita persiapkan yaitu sebuah kapasitor kapasitor yang bukur ukuran 400 volt disini tertuliskan 400 volt 400 volt 400 volt 15 mikro farad Oke caranya kita tempelkan atau kita jadikan satu kakinya dengan kutub positif dan negatif ini negatif ada tanda putih sementara sini tidak ada tandanya itu ini positif negatif positif negatif positif yang negatif kita taruh di yang tertuliskan negatif di diodanya saya perjelas kita perdekatkan kita beri selongsong isolator dulu ya ini ada tulisan negatif ini positif kita sesuaikan di kapasitor ini positif kita tempelkan kita beri selongsong isolator dulu supaya tidak konslet dengan sebelahnya tentunya aman kita ikatkan kita ikatkan ini negatif lalu ini positif ini nanti kita solder ini yang ada kapasitornya nah ini adalah merupakan outputnya yang akan kita pergunakan untuk tempat soldernya nanti jadi ini sistemnya merubah tegangan AC ke DC dari AC ke DC nanti volnya semakin tinggi ya setelah seperti ini ini kita pisahkan untuk inputnya ini yang ketat yang saya tarik naik ini inputnya yang ke AC nanti kalau yang tidak punya dioda bit ini bisa menggunakan dioda punya arah ya empat dioda kita punya arah yang telah kita rangkaian menjadi menjadi Britney selanjutnya kita persiapkan kabel dan cek ini sebagai inputnya yang menuju ke AC ini kita sambungkan di ini ini yang telah kita pisahkan kakinya ini yang ada tandanya ini AC AC ini pelengkung-pelengkung ini ini merupakan inputnya yang nanti kita taruh di listrik PLN listrik 220 oke setelah kita sambung ya ini untuk ke jalur telur AC nya nanti ini untuk inputnya selanjutnya yang outputnya sudah saya persiapkan ini stop kontak yang sudah terpasang dengan kabelnya tinggal menyambungkannya ini nanti tempat solder kita ini kita sambungkan di dioda yang sudah ada tandanya main plus ada tanda ini plus dan min atau pada kaki kapasitor ini pada kaki kapasitor ini kita pasangkan hanya ini ini saja alatnya sudah kita rangkai seperti ini rangkaiannya tinggal kita tutup saja untuk stop kontaknya sudah selesai untuk merakitnya seperti ini posisinya bisa di screenshot supaya tidak lupa penyambungannya ini merubah AC ke DC tapi DC nya tetap DC nyetrum sehingga tidak boleh dipegang oke ini untuk soldernya kita pindahkan ya untuk ceknya pindahkan di stop kontak yang baru kita buat ini kita colokan di listrik PLN ini hanya begini ini arusnya sudah berubah menjadi arus DC yang voltasenya dipastikan naik bahkan kadang bisa sampai 300 volt dari 220 ke hampir 300 volt tapi sudah menjadi DC bukan AC lagi tinggal tinggal kita tunggu sejenak kita tunggu sebentar kita bisa lihat hasilnya oke langsung kita coba saja apakah ada perbedaan setelah kita rubah menjadi DC apakah berhasil tanpa menggunakan fluk tanpa memakai fluk sepertinya berhasil walaupun mungkin kurang matang tapi sepertinya sudah tidak lepas-lepas seperti yang awal tadi kita lihat hasilnya kita songkel dengan kuku tidak terlepas beda dengan yang awal tadi kita coba beri kabel tanpa fluk biasanya memang susah untuk menyelodari sebuah besi tapi ini sedikit modifikasi ya lumayan sedikit membantu ya kencang lumayanlah tidak terlepas ya lumayan bagus sedikit membantu tanpa fluk oke saya anggap berhasil ini saya persiapkan piring ini piring lumayan masih bagus masih saya anggap baru gitu saja ini tanpa fluk bahkan tanpa saya kerik ya tanpa saya amplas ini langsung meleleh dan melekat kita beri kabel sekalian kita lihat kita lihat hasilnya matang justru ini malah matang ini matang di piring daripada di rumah kipasnya tadi ini dipastikan sangat kuat kencang sekali matang sekali tanpa fluk hanya solder 40 Watt masih penasaran akan saya coba lagi untuk menyelodari piring yang sudah lama yang sudah berkarat tentunya lebih tebal dan lebih susah kalau kita solder kita bersihkan dulu apakah nanti mampu tanpa fluk mampu menyelodari besi ini terima kasih terima kasih setelah kita bersihkan langsung saja kita coba berhasil tidak ini tanpa fluk semoga saja bisa ya walaupun kurang matang tapi sepertinya bagus juga cukup matang ya matang ini malah bagusan di piring ini daripada di rumah kipasnya ini ini matang banget tidak terlepas tidak terlepas kita songkel-songkel masih aman berhasil berarti tanpa fluk cuman sedikit modifikasi hanya menggunakan solder murahan solder 40 Watt bisa menyelodari besi oke pekerjaan modifikasi saya anggap sukses bisa menyelodari besi tanpa fluk semoga bermanfaat oke perlu diingat ini prosesnya dari AC ke DC tegangannya jadi lebih tinggi untuk pemakaian tidak sering tidak sering-sering dikhawatirkan untuk elemen solder mudah mati tapi pengalaman saya selama memakai ini juga belum pernah elemen saya mati terima kasih atas kunjungannya semoga belum bermanfaat mohon maaf segala kesalahan dan kekurangannya dadah